Halo Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi Dengan saya Riyadi Solmet 890 Dalam pembacaan kartu tarot Untuk Jodiac Pisces Energi percintaan Minggu keempat Jodiac Pisces Di bulan Mei Minggu terakhir Di bulan Mei 2021 Pisces Pisces Di sini ada King of Swords Justice Knight of Cups The Fool Temperance Six of Wands Page of Wands Judgment Tree of Pentacles Dan The Tower The Star Dan The Star Ada di bottom of the deck Saya melihat di sini King of Swords Sepertinya Hubungan kalian ini Terlalu banyak Bertentangan Mungkin Ada Argumen Mungkin Pasangan kalian ini Terlalu Cerewel Ya Kata-kata yang dikeluarkannya itu Tajam banget Menusuk hati kamu Ya Merobek jiwa kamu Mengakhiri Mengakhiri Dengan adil Dengan bijak Dengan hukum Ya Menyelesaikan Dengan baik-baik Saya melihat di sini Kemungkinan Ada niat kamu Untuk Meminta maaf Kepada Pasangan kamu Ya Mungkin kata-kata Kamu juga Terlalu pedas Kepada dia Kamu minta maaf Tetapi Ya Atau seseorang yang Berdiri dengan kamu Ada di pikiran kamu Saat ini Dia ingin Meminta maaf Sama kamu Gitu Kemudian Di the full ya Sepertinya Kamu ini Ingin Bebas Aja gitu Kamu udah Gak mau tau lagi Dengan Urusan kamu Sama pasangan kamu Saat ini Kamu inginnya Bebas Ya Tapi di the full Ngatakan bahwa Ayo Berhenti Ya Berhenti Sejenak Jangan Terlalu laju Berjalan Karena ada Apa ya Mungkin kamu berpikir Kamu punya bekal Untuk berjalan Sekonyol-konyolnya Kamu Sebebas-bebasnya Kamu Tapi Kamu tidak pikir Bahwa Apa yang ada Di depan ini Justru akan Menjaduhkan Kamu Untuk Mengikuti Kebodohan Kamu Betul Kamu terlalu Sedikit Kebodohan Kamu Lebih Besar Ya Oke Kamu Membebaskan Diri Dari Masalah Menjaduhkan Menjaduhkan Kamu 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 Merasa Ragu Gitu Kamu Merasa Ragu Untuk Yang tidak Mudah Yang tidak mudah Lagi Percaya Kepada Siapapun Gitu Kemudian Disini Three of Cups Mungkin Kamu Sedang Berdiri Dengan Seseorang Yang lain Kamu Memiliki Pesangan Atau Cinta Segetiga Ya Kamu Sebagai Orang Ketiga Atau Sebagai Orang Ketiga Kamu Ingin Apa Ya Rekonsiliasi Dengan Orang Ini Dan Kamu Ingin Mengakrapkan Dia Dengan Orang Tua Kamu Saya Melihat Sini Ada Orang Tua Kamu Menyetujui Bukan Kalian Ini Ya Ya Namun Di satu Sisi Dia Ya Ini Bisa Fajar Saya Orang Tua Dia Yang Tidak Menyetujui Habuan Kalian Karena Ini Menyangkut Keuangan Akhirnya Kamu Mengalami Detowel Disini Padahal Kamu Sudah Siap Membawa Bekal Untuk Datang Kepada Dia Menjalani Hubungan Yang Lebih Berkomitmen Tetapi Disini Ada Sesuatu Yang Terjadi Yang Membuat Hubungan Ini Akhirnya Berubah Secara Tiba-tiba Karena Orang Tua Yang Tidak Menyetujui Kalian Atau Kamu Atau Dia Yang Mengadakan Orang Ketiga Gitu Ya Akhirnya Kamu Seperti Hancur Saat Ini Namun Kamu Telah Berubah Jadi Kamu Tidak Takut Untuk Hancur Bagi Kamu Kehancuran Ini Hanya Untuk Apa Ya Untuk Membuat Diri Kamu Itu Bangkit Lagi Dengan Bekal Yang Sudah Kamu Pelajari Dengan Apapun Yang Sudah Kamu Lewati Yang Sudah Kamu Pelajari Di Masa Lalu Di Hari Sebelumnya Atau Tahun Tahun Sebelumnya Kamu Memiliki Harapan Baru Di The Bottom Of The Deck Kamu Memiliki Harapan Baru Untuk Bangkit Mencapai Cita-cita Kamu Menjemput Semua Impian Impian Kamu Setelah Kamu Mengalami Kejatuhan Di Tower Di Tower Kamu Menjadi The Star Ya Peace Guys Oke Selamat Bagi kalian Yang bisa menyelesaikan Masalah kalian Secara bijak Dalam hubungan Ya Dan selamat Buat kalian Yang sudah berubah Yang tidak mudah Percaya kepada Siapapun Selamat Buat Kamu Yang Mau Bangkit Dari Kita Perlukan Ya Yang Memiliki Jiwa Yang Baru Prinsip Yang Baru Kepuatan Yang Baru Ya Saya Ucapan Selamat Semoga Kamu Bisa Menjemput The Star Kamu Ya Jadi Jangan Kesimis Ya Apa Yang Terjadi Dalam Hidup Ini Kita Harus Tetap Optimis Oke Selalu Buat Kamu Puskes Semoga Ini Inspirasi Semoga Menempat Wassalamualaikum Wr. Wb